Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah, salam setelah upi, salam jedor hari CVA Sodor, toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia, Senapan Angin, ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor, oke teman-teman di video kali ini, kita kedatangan unit Senapan Angin, Benjamin Merodir yang kalian tunggu-tunggu soalnya yang kemarin padatannya Benjamin Merodernya lagi kosong, sekarang udah ready lagi Merodernya ya teman-teman, mantep banget, nah ini sebelum kita bahas tentang spek dan juga harganya, nah kita alangkah baiknya, lihat video tes akurasinya terlebih dahulu dari Benjamin Merodernya ini terlebih dahulu ya teman-teman nah untuk info pemesanan, unit Senapan Angin di CVA Sodor, langsung saja hubungi nomor Admin saya, Admin 123, saya yang pegang semuanya untuk pembayaran, bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman, harapnya kalau COD kalian, kalau di wilayah Kalimantan Sumatera, Jawa, Bali, Jambia teman-teman, syaratnya cukup gampang foto KTP aja juga bisa kalau gak berani foto KTP, dikenakan DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu ya teman-teman, seperti itu nah kalau kalian di wilayah NTT sama Maluku, nah itu memang kita wajibkan DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu, kalau mau transfer langsung lunas, juga bisa ya teman-teman langsung aja, ini nomor rekening ada di bawah sini ya, ada BRI, Mandiri, BCA dan juga BSI, kalian bisa pilih salah satu, nah untuk sebelum pengiriman, nanti juga ada video tes akurasi dari unitnya yang dipesan sebelum pengiriman, nah kalau kalian pengen lihat tes akurasinya, ada di channel tes akurasi CVSodor, nah itu sebelum pengiriman barang, ada yang di upload di channel tes akurasi CVSodor di situ ya teman-teman, kalau kalian masih ragu, masih takut beli di CVSodor ya seperti itu, oke terima kasih ya teman-teman langsung saja kita simak bersama-sama unitnya penangin tes akurasinya dari Meroder ini, langsung saja kita simak videonya check it out oke teman-teman, kita mau tes akurasi unitnya penangin Benjamin Meroder ya nah ini kita tes bukan kaleng-kaleng pakainya mimisnya slug, mantep sekali ini slugnya berapa grain was? cap jempol cap jempol ini 13 grain ya beratnya setara dengan Hercules soalnya Meroder ini powernya power big game power besar ya teman-teman nah ini pun tadi pairnya pun udah disetel agak irit sedikit ya teman-teman nah irit kan soalnya terlalu keras yang megang ini ini teman-teman hentakannya itu loh keras sekali ya ini tadi udah dipotong seberapa mas? 3 atau 2 ulir ya? ya ya sekitar segitu kalau mau diiritin teman-teman ya? nah ini pelurunya biasanya ya pakai Hercules cuma ini tadi coba-coba pakai slug yang 13 ternyata ya cukup lumayan ya teman-teman nah ini kita coba di jarak benar mana HP saya tes di jaraknya ini pohon kapuk yang disebelah sini berapa sih? 76 atau berapa? 76 biar kawan-kawan yang lihat oke 76 mantep sekali teman-teman 76 ya sekitar segitu ya kurang lebihnya ya pokoknya langsung saja kita lihat mohon maaf kalau reticle teleskopnya kurang kelihatan ini ya teman-teman tapi buah kapuknya kelihatan ya oke langsung saja mas dicoba ya bentar mas binggir binggir bentar mas oke langsung saja kita lihat bersama-sama hasilnya nah itu buah kapuknya kelihatan kan mas? kelihatan ya oke di atasnya sedikit kita nggak usah setting ya luar biasa udah lihat masya Allah kena teman-teman mantep sekali luar biasa sekali meroder oke mantep masih kena kelihatan sekali ya pokoknya yang gerak ini ada angin oke oke mantep terjang langsung langsung nge piar dia teman-teman nah kalau powernya besar itu kelihatan enak tadi kemana? nah itulah groupingnya kawan-kawan nah itu yang dinamakan grouping yes gimana ya oke mantep sekali tiga kali mantep kita tambahin lagi teman-teman mantep kalau terkena itu 12 12 oke mantep tambah satu kali lagi mas meroder nggak bucap ya mas? meroder ini jarak 76 pakai seluk sekali oke hanya coba-coba teman-teman tadi kalau nggak kena jangan ketawa iya oke ke kanan ke kiri meroder luar biasa nah teman-teman kena lagi kelihatan kan? kelihatan sekali mantep dinyatakan lulus tes akurasinya ini dia yuk ini senapa nangin benjamin meroder asli teman-teman meroder tabung od38 bukan tabung bocap ya mantep banget powernya power besar big game pokoknya teman-teman ya nah kalau dari setelan sini ya memang setelan power besar ya harus maklum ya teman-teman kalau belum potongan itu 100 PSI sampai 150 PSI nah itu satu kali tembakan gitu teman-teman nah ya itu pun angin udah diputer ini setelan powernya udah diputer sampai mentek ini ini kalau diputer lagi udah copot pairnya ya teman-teman nah ini udah irit pole ya mantep banget kalau mau ditambahin lagi ya bisa powernya tambah besar lagi ya tambah pokoknya buat kalau berburu sama big game buat ya itu pasti mantep untuk od38 ini ya teman-teman soalnya emang setelannya dari senap setelan big game semua jadi kalau buat pemula yang mau pegang senapan baru-baru kayak ini teman-teman jangan kaget kalau anginnya boros kalau mau irit ya pakainya bocap nah itu udah saya bolak-balik di video udah bilang meroder memang untuk anginnya itu angin boros teman-teman 20 kalian itu pun udah jawara itu kalau bisa bisa diri ini cuma harus disesuaikan lagi oke mohon maaf tadi kesalahan ada ya baterai kameranya gak bisa teman-teman oke nah ya memang sudah saya peringatkan bolak-balik untuk meroder untuk jumlah tembakannya memang tidak bisa banyak ya 20 kalian itu udah paling irit ya 1 mod 38 nah itu bedanya jauh memang untuk jumlah tembakannya tapi kalau buat kalian nyanggong buat big game alias ya berburunya tidak berjalan-jalan teman-teman di suatu gubuk menunggu buruannya nah itu mantep powernya memang power big game meskipun pakai kali ber 4,5 ya teman-teman nah kalau kalian berburunya hewan besar itu memang cocok ya tipikal senapan ini memang buat big game kalau buat berburu-burung itu kasian teman-teman soalnya takutnya ngepiar burungnya ya kayak kapuk tadi loh teman-teman ngepiar pastinya ini pun tadi setelahnya irit kalau buat di kencengin lagi bisa cuma hentakannya itu loh teman-teman tidak ada konsumsi anginnya juga ya memang begitu ya untuk meroder kalau buat coba-coba jangan ini buatannya orang yang pro-pro saja kalau pemula langsung langsung turun ke bocap meskipun berat tapi memuaskan teman-teman ya memuaskannya gimana jumlah tembakannya bisa banyak memang akurasinya buat long range juga cocok nah itu enaknya pakai bocap kalau buat ini memang orang-orang pro saja ya harusnya pecinta-pecinta pecinta ya tapi sih enak sih kawan enak pakai power entengnya enteng cuma ya namanya senapan enteng ya akhirnya ada kelemahan dan kelebihan lah gitu mas ya kelebihannya ya tadi powernya mantep ya seperti itu oke teman-teman itu sedikit penjelasannya nanti kita ulas lagi tentang spek dan juga harga promo dari Benjamin Meroderini ya itu dia tadi tes akurasi dari unit senapan yang ingin Benjamin Meroderini langsung lanjut kita bahas setelah spek dan juga harga promo dari Benjamin Meroder berikut ini check it out oke mantep banget tadi tes akurasinya mantep banget ya teman-teman di jarak kurang lebih 76 meter Meroder teman-teman nah bisa sampai jarak segitu nembaknya buah kapuk juga ya teman-teman nah meskipun ada groupingnya tapi tadi ya teman-teman nah tapi tetap mantep tadi perkenaannya juga banyak banget ya teman-teman teman-teman nah apalagi tadi kita bahas tentang powernya powernya memang Meroder powernya power keras kalau jumlah tembakannya memang tidak bisa banyak ya teman-teman nah tadipun ini juga udah kita potong pernya ya mantep banget ini setelahnya irit tadi ya teman-teman tetap saja powernya power besar ya mantep banget nah untuk harganya Benjamin Meroder ini cukup kita banderol di harga Rp2.250.000 rupiah saja kalau sudah dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tes menggajikan perdam sama STKS dan juga udah free peluru 1 kaleng yang cocok ya teman-teman kalau cocok pakai Hercules kita kasih Hercules ya nah pokoknya peluru yang cocok 1 kaleng nanti untuk bonusnya seperti itu ya teman-teman mantep banget nah untuk sedikit cepeknya dari segi laras ini menggunakan laras pilihan dari CVS Odor pajak laras kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm pokoknya di CVS Odor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya seperti itu nah bahan larasnya menggunakan dari bahan baja oke mantep banget ya teman-teman nah untuk keluar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai OD16 ini ya teman-teman agak kecil nah ini ada serobongnya nah ada variasi bolongnya nah ini langsung ke larasnya ini kelihatan larasnya pakai laras baja ya teman-teman mantep banget terus depan laras ini juga ada dread buat penguasaan perdam nanti dapat bonus perdam kita setelkan juga perdamnya dari sini dapat bonus magazin kita setelkan juga magazinnya dari sini ya teman-teman mantep banget ya oke sekali nah untuk sebelum pengiriman nanti juga ada video tes akurasnya kita tes di jarak kurang lebih 25 meter kita tes grouping ya teman-teman kurang lebihnya 25 meter ya mantep banget teman-teman nah untuk perawatan laras ya merawatnya biar bersih ya teman-teman membersihkannya kalian bisa menggunakan minyak goreng atau oli dari diisi daer depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan nah itu kalau ada serbian pelur dalam biar bisa keluar akurasinya biar bisa membaik lagi atau juga bisa pakai tisu nah terus juga ada besi yang panjang daer depan dimasukkan ya teman-teman diolesin dulu olinya atau minyak goreng nah kalau udah sampai belakang terus ditarik pelan-pelan itu kalau ada serbian di dalam pelurunya nah itu biar bisa keluar nah itu membersihkan larasnya soalnya kalau ada kotoran terlalu banyak dalam mengganggu untuk akurasinya ya seperti itu ya teman-teman kita lanjut ke bagian tabungnya nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung OD38 ya teman-teman pakainya banyak dari dural untuk kapasitas sama angin ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman diisi di amannya saja biar silah di dalam sini biar awet kuatan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman nah untuk pengisian anginnya ada di sebelah kiri sini nah udah menggunakan minyak goreng eh kok minyak goreng telus mini kubler teman-teman mohon maaf udah menggunakan mini kubler jadi tinggal colokkan saja ke selam popanya untuk manometer ada di sebelah depan sini ya teman-teman nah ada juga pilihan warna unitnya yang manometer di samping juga ada manometer depan sini juga ada ya seperti itu teman-teman nah untuk tabungnya banyak menggunakan dari dural ya pakai OD38 oke pokoknya perawatan tabung diisi di amannya saja biar silah di dalam sini biar awet kuatan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol disisakan itu amannya ada di 1500 PSI oke mantep banget nah untuk chambernya ini chambernya pakai chamber tumpuk banyak dari dural juga ya teman-teman nah untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever ya mantep banget bisa menggunakan magazine dan juga bisa menggunakan single shoot oke ya teman-teman nah untuk teleskopnya khusus yang warna hitam ya teman-teman yang popornya warna hitam ini rail mountingnya menggunakan rail pikat ini ya ada juga popor warna putih itu yang pakai railnya rail 11 juga ya teman-teman seperti itu nah untuk triggernya pun udah pakai trigger klasik ada safety triggernya juga kalau dorong ke kanan dia otomatis unci kalau ke kiri dia normal lagi nah untuk cancel kokan juga ada di sebelah kanan sini setelah power ada di belakang sini kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri kalau pengen kenceng kenceng lagi diputar saja ke sebelah kanan ya teman-teman nah untuk popornya ini bahannya dari kayu mahoni pakai popor klasik ya teman-teman yang ready popornya klasik semuanya soalnya meroder memang senapan yang klasik-klasik ya teman-teman seperti moser juga ya ready yang klasik-klasik saja ya meroder udah ready stoknya lumayan banyak siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman pokoknya langsung saja hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya ya masalah pembayaran nanti kita jelasin lagi ya teman-teman tinggal tergantung kalian di wilayah mana ya memang saat ini pihak pos lagi ada kenaikan ongkir ya tapi kita tetap kasih subsidi ongkir buat kalian semuanya ya teman-teman seperti itu oke mantep banget sekali nah itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unisona panangin benjamin meroder ini ya teman-teman mantep banget kalian bisa lihat sendiri tadi tes akurasinya yang menggunakan peluru slug coba-coba tadi teman-teman kalau kalian punya senapan coba pakai slug yang 13 biasanya ya rata-rata juga Hercules di 13 green ya teman-teman dicoba saja croppingnya bagaimana soalnya ini laras buat bukan buat khusus slug ya teman-teman tapi memang kita tadi coba-coba saja ya ada juga yang cocok kadang juga ada yang tidak cocok ya teman-teman soalnya ya memang buat bukan khusus slug untuk laras ini ya khususnya ya memang paketnya biasanya pakai Hercules ya teman-teman tapi dicoba saja yang dengan berat yang sama 13 biasanya ada yang bisa grouping kayak tadi oke seperti itu ya teman-teman nah untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya ya tanpa lewat aplikasi apapun ya teman-teman untuk meroder ada yang pakai cincin depan yang dua cincin ada juga yang satu cincin seperti ini ya teman-teman tapi sama-sama mantep sama-sama safety nya ya teman-teman tadi pun juga tidak ada yang masalah goyang dari sini juga tidak ada yang penting itu cincin dua atau cincin satu tergantung selera aslinya ya teman-teman ini pun kalau gak pakai cincin aslinya pun juga bisa teman-teman tapi ya biar lebih amannya lagi dipakaiin di cincin yang di tengah sini ya seperti itu teman-teman oke saatnya ya kita akhirin dulu perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam jedor dari CVA Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVA Sodor selamat menikmati